Pemirsa pasca pemilu 2024, beberapa masyarakat di kota Jambi mempertanyakan teknis pelaksanaan pada saat pencoplosan lalu. Seperti yang ada di RT 01 dan 08 kenali Asambawa, Kota Baru, saksi partai politik terkesan dihalang-halagi oleh Ketua RT untuk menyaksikan jalannya pemungutan suara. Saksi partai politik terkesan dihalang-halagi oleh Ketua RT untuk menyaksikan jalannya pemungutan suara. Beberapa masyarakat di kota Jambi mempertanyakan teknis pelaksanaan pada saat pencoplosan lalu. Menurut Sofian, mempertanyakan mengapa hal tersebut tak apa terjadi. Indikasi lainnya menurutnya ada di TPS 02 Telanggulo. Calik DPRD kota Jambi dari PAN, Ramadan, mendapatkan suara sepanyak 16. Namun jumlah totalnya justru sepanyak 31. Menurutnya ini tidak sesuai dan ia mempertanyakan regulasi yang ada. Saya sebagai masyarakat kota Baru, ingin menanyakan masalah di RT 01 dan 08 kenal di bawah. Itu kenapa, Pak? Itu seolah-olah saksi mau masuk ke dalam tidak boleh. Dihalang-halangi. Oleh siapa? Oleh Pak RT sana, oleh anggota KPPS. Bagaimana, Pak, waktu hari-hari terjadi perdebatan kericuan atau bagaimana? Itu terjadi kericuan, masalah saksi dihalang-halang tidak boleh masuk dan tidak boleh membutuhkan. Kericuan dalam bentuk perdebatan? Iya, perdebatan. Itu larangannya kapan? Apakah selesai pemungutan atau dalam proses pemungutan? Itu di dalam setelah pemungutan itu. Oh, setelah pemungutan. Terpisah, Ketua Panitia Pemilihan Kejamatan Setempat, Yeni mengatakan, jalannya pemilu kali ini berjalan lancar, penyaluran logistik pun telah dilakukan meskipun saat itu terkendala hujan. Ada pun permasalahan di TPS, itu terselesaikan. Dan menurutnya terkait dengan isu penghalangan saksi oleh Ketua RT di RT 01 dan 08 itu bahasanya kurang tepat. Karena secara regulasi, saksi harus mempunyai surat mandat. Bisa jadi saksi yang dihalangi itu karena tidak membawa surat mandat. Ada pun terkait indikasi lainnya, menurutnya belum ada laporan yang masuk ke pihaknya. Ini nantinya akan dipahas saat pledo bersama Panduacam dan para saksi yang rencana dikelar pada minggu 18 Februari 2024. Pemahaman-pemahaman masih ada ketentang DTTW, DTT, dan DPK aja. Sudah begitu kita dijelaskan, mereka mau lancar. Itu aja sih kalau pas pemerintahnya. Pas pemerintah, pengangkatan logistik ke sini tergolong lancar. Kalau C1-nya sudah di pecamatan ya? Iya, di pecamatan. Terima kasih. Tidak. 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 Tidak.